Intro Sahabat Kompas.com, influencer sekaligus afiliator aplikasi Binomo Indra Kens telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi judi berkedok trading pada Kamis 24 Februari lalu. Dalam kasus itu, Indra terancam 20 tahun hukuman penjara karena dijerat pasal berlapis lantaran polisi menemukan dugaan tindak pidana judi online atau penyebaran hoax melalui media elektronik dan juga tindak pidana pencucian uang. Hingga saat ini, masih belum diketahui siapa yang akan diperiksa oleh polisi karena pihak kepolisian tidak menjelaskan lebih lanjut soal identitas orang tersebut. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengetahui siapa saja pengurus atau pemilik dari platform Binomo. Sebelum Indra Kens ditetapkan sebagai tersangka, ia sempat melaporkan balik salah satu korban aplikasi Binomo pada Senin 7 Februari lalu. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Sebab, ia merasa dirugikan sejak salah satu korban Binomo bernama Maru Nazara membuat laporan terkait penipuan Binomo ke Bares Krim. Bares Krim kemudian menarik laporan yang dibuat Indra tersebut. Setelah terbukti bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka, Indra akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan atas konten binary option yang ada di media sosialnya. Pernyataan tersebut ditulis dalam unggahan akun Instagram pribadinya at Indra Kens pada Kamis 17 Februari lalu. Sehari setelah permintaan maaf itu dibuat, tepatnya pada Jumat 18 Februari lalu, kuasa hukum Indra Wardaniman Larosa menegaskan bahwa kliennya tidak mengenal orang-orang pengelola aplikasi Binomo. Menurutnya, Indra hanyalah salah satu user di aplikasi Binomo, sehingga ia meminta tim penyidik untuk mengejar pemilik aplikasi Binomo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!